Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya hari ini baik bertemu lagi dengan saya Herman Nurjaman di Jumlah Youtubenya kan boy oke anak-anak materi yang akan saya sampaikan untuk kali ini yaitu materi tentang gambar flora pauna dan alam bunda Oke apa saja flora pauna dan alam bunda itu mari kita simak tayangan berikut ini Oke flora apa itu itu adalah tumbuh-tumbuhan nah menggambar flora yaitu bisa juga disebut dengan menggambar objek seperti daun kelopak bunga dan buah-buahan nah tujuannya yaitu untuk melihat keindahan keunikan dan keanekaragaman ya selanjutnya untuk fauna untuk fauna atau disebut juga dengan hewan memiliki jenis yang berbeda-beda ada hewan yang berpaki dua ada juga yang berpaki dua terlibat yaitu ada sapi dan keempat yang berpaki dua yaitu ayam dan bebek nah setiap hewan juga memiliki bentuk badan yang berbeda-beda kalian tentunya bisa menggambar hewan dan mulai badan kepala paki dan cakaknya bentuk diametris untuk mengawali gambar tersebut itu akan membantu kalian dalam pembuatan gambar hewan agar lebih mudah nah yang ketiga gambar alam benda apa itu alam benda alam benda itu bisa juga disebut dengan gambar bentuk alam benda terdiri dari bentuk buatan manusia ataupun benda yang sudah terbentuk oleh alam nah alam bentuk buatan benda dapat berupa keli, piring, mangkuk, dan gelas sedangkan bentuk yang terdapat di alam seperti batu, kayu, air, dan awan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disini ada video tahu kalian apa itu video yang kalian simak berikut ini selanjutnya apa itu fauna nah disini ada contoh-contoh fauna yaitu klinci ada juga burun ada juga kodok ada serigala dan lain sebagainya dan yang selanjutnya kita kenali apa itu alam benda alam benda adalah pergabaran benda yang tidak bergerak baik benda-benda yang dihasilkan dari alam maupun benda-benda buatan manusia yang disusun sedemikian berupa sehingga membentuk komposisi tertentu dalam sebuah lukisan nah disini ada kodoknya nih ada kalian bisa lihat ada tumbuhan ada laut ada perahu oke nah itu yang disebut dengan alam benda ya selanjutnya apa lagi anak-anak yaitu kuis apa itu kuisnya nah silahkan nanti setelah bapak itu mundur dari mulai tiga silahkan kalian langsung jawab dan jangan lupa jawaban yang kalian jawab itu ditambahi di kolom komentar channel youtube bapak ya anak-anak oke nah kuisnya adalah kita Tuhan telah menciptakan mahluk hidup dan alam benda dengan sangat sempurna bagaimana kalian mengekspresikannya ke dalam bentuk menggambar flora fauna atau alam benda bisa anak-anak tentu bisa kalian kan anak-anak hebat oke terima kasih oke terima kasih anak-anak sudah menonton begitu untuk pelajaran kita hari ini sampai jumpa jangan lupa di subscribe channel bapak dan terus nyalakan notifikasinya agar setiap pembelajaran yang bapak sehar kalian bisa lihat di channel youtube bapak terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih